Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya di Rinal Channel Terima kasih kepada para subscriber saya Dan terima kasih juga kemarin yang sudah Order golok ofisial dari Rinal Channel Dan masih ada beberapa piece lagi Silahkan yang ingin golok ofisial dari Rinal Channel Nanti dapat bonus juga dari Rinal Channel Nah, kemarin yang golok ofisial itu adalah Bahan dari Delman ya Cap mata itu adalah karbon ya Itu adalah karbon Karbon steel gitu ya Jadi karat Nah, sekarang Saya akan ini aja Menerangkan Antara apa sih namanya nih Karbon steel dengan stainless steel Mana yang terbaik? Nah, jadi langsung saja Ini seperti ini contohnya Ini adalah karbon steel Ya, karbon steel Saya tidak merek ini bahannya apa Tapi ini karbon steel yang karat Dan ini Adalah yang Pabrikan Yang stainless Sebenarnya mana yang terbaik dari sini? Nah, pasti ada yang nanya Coba dong Di RPH Nah, sekarang kita tidak main RPH lagi Karena percuma gitu Sebenarnya sih Ini secara singkat Saya Sampaikan Karbon steel Ini ada kelebihan Ada kekurangan masing-masing Yang pertama Karbon steel Karbon steel itu Dari segi ketajaman Wah Sudah luar biasa Contohnya seperti Cap Garpu Kenapa Cap Garpu itu bertahan di Indonesia Puluhan tahun Dan digemari oleh Tukang jagal Dan dia adalah karbon gitu maksudnya Itu adalah karbon Jujur Dari saya Kalau karbon itu memang untuk Ketajaman Tidak ada yang ngalahin Bang, apakah stainless Tajemnya ini? Wah Kalau stainless tajam Tapi Tidak setajam karbon Steel Ingat ya Nah, ini Karbon steel Tajemnya ini lebih Dasyat Untuk membuka leher juga dasyat Ini Tajem Tajem Tapi Tidak sebaik Ini Menurut saya Coba Cek komentar Bijaksanalah dalam Berkomentar ya Karena ini Sebenarnya bukan apa-apa sih Ini bukan sesuatu hal yang Apa sih Luar biasa gitu Kalau misalkan masalah pisau itu Jadi Jadi bahan omongan Begini Enggak ngaruh lah sebenarnya Ini hanya Hanya sebagai Komper ya Kalau saya tidak suka Sama barang tertentu Wah Langsung kayak gimana Yang fanatis Fanatisme Gitu ya Ya Jangan lah gitu ya Maksudnya Ya Ini hanya sekedar Ini pisau gitu ya Aduh gimana ya Ya ini Saya bilang Luar biasa tajemnya Kekurangannya adalah Yang pertama adalah Karat Di asahnya gampang Ya Sekali lagi Ini di asahnya gampang Kalau karbon steel Biasanya di asahnya gampang Kalau seumpama Kayak Bajem modern Kayak Panadis 8 Itu sebenarnya Karbon steel lebih tinggi Karena dia cepat banget Karatnya Tapi Di asahnya Sangat susah Gitu ya Maksudnya ya Ada karbon steel Yang di asahnya gampang Ada karbon steel Yang di asahnya susah Karena tingkat HRC Kekerasannya Tinggi Gitu Kalau Bajem modern Itu udah kelasnya tinggi lah ya Apalagi Panadis 8 Itu premium ya PM23 Panadis 23 Premium juga Kalau elmak Sama sama ini Gitu Maksudnya Bahannya Memang beda elmak Elmak itu di atas ini Bahannya Jadi dia stainless steel Tapi di atas Pisau pabrikan Elmak Tapi Sekali lagi Ini dari saya Karbon Dari segi ketajaman Belum ada yang Ngalain Ini dari saya ya Nah gitu loh Maksudnya Kalau ini tajem Tajem Cuma Tajemnya Tidak seperti ini Kekurangan ini adalah Cepet karat Gimana kita maintain Nah ini udah saya kasih Wax ya Saya kasih wax Jadi tahan ya Ini gak usah Karena ini stainless ya Ini bebas gitu Cuma ininya aja Kekurangan ini Satu adalah Kalau menurut saya Dari gagang ya Kadang Orang selera Gagangnya Begini saya kurang suka ya Saya bukan menjatuhkan Tapi Selera saya Kalau misalkan Adang fanatisme Kepada ini Atau ini Silahkan Tapi Sekali lagi Bijaklah dalam Berkomentar Karena Kita Semua Tidak ada yang Profesional Kita semua Belajar Dan tidak ada yang Ahli Ya Semua kita Belajar sampai Akhir hayat Saya juga masih Belajar Dan ini karena Saya sudah pakai Ini yang saya sudah pakai Termasuk ini Ya Ini adalah Pabrikan ya Pabrikan Dan ini tajam Dan ini ngetring Ya ngetring ya Sekali lagi Ini ngetring Nih saya Ini ya Nah ini ngetring Walaupun ada gagangnya Ini hanya Hanya sebagai Apa ya Permainan lah Ini juga ya Jadi jangan terlalu Ngotot Ambisi Bang Gue pakai Pisau yang 30 ribu Aja jadi Nggak usah yang mahal-mahal Ya Itu kan kata dia ya Bebas-bebas aja gitu ya Ya Saya nyaranin mau yang Mahal Nah oke Jadi intinya Kedua pisau ini Sama-sama Recommended Jadi oke Intinya Dari kedua ini Intinya adalah Skill Anda Dalam mengasah Titik Carilah Apa ya Ketajaman yang Anda inginkan Bukan orang inginkan Titik Tidak ada lagi Perdebatan Dari kedua ini Anda asah Skill Anda Ketajaman yang Anda inginkan Kalau mau di asah Sampai tajam sekali Ini dua-duanya bisa Tergantung dari Alat pengasah Atau alat bantu Sekali lagi Asahan saya Dengan asahan Anda Beda Misalkan Anda pakai Honing ya Ini kan misalkan Saya sudah flatin Sudah halus Matanya Jadi Saya pakai yang Biasa nih Saya pakai yang Murah-murah Tinggal gini Tinggal gini Dia sudah tajam Jadi Matanya itu Memang Apa sih namanya Dia hanya Meluruskan Kalau misalkan yang ini Dia hanya Sambil mengasah sedikit Dan hanya Meluruskan Menghilangkan bur Ya gitu ya Menghilangkan bur Sama juga Dengan ini Carbon steel Lebih enak lagi Carbon steel Lebih enak lagi Karena ini pendek Asah Anda pendek 20 cm Ya bisa Begini Asal jangan Pelan-pelan Tidak kena tangan Carbon steel ini Dia tajamnya lebih Kalau saya bilang Gila Jadi Ini juga tajam Ini tajam Ini ngebuka juga enak Asal Anda bisa Cara ngasahnya Entah pakai Ser pening yang mahal Ya Yang jut-jut Atau Ser pening yang murah Yang ini Itu tergantung Dari finishing Anda Jadi jangan Ngikutin saya Sekali lagi Kalau misalkan Mau ngikutin saya Dari cara ngasah saya Dari video-video sebelumnya Silahkan Kalau misalkan Tidak ketemu cara asah saya Silahkan pindah Ke cara asah yang lain Gitu Sampai Anda menemukan Gimana caranya Ketajaman yang Anda inginkan Misalkan Saya suka Slice tisu Yaudah Anda sampai Slice tisu Gitu Baru dicoba Oh saya sampai Slice plastik bang Yaudah Terus dicoba di leher Gitu ya Dicoba di hewan Di hewan sapi Gitu ya Nah saya Sampai di kuku aja bang Saya sampai di bulu Ya silahkan Jadi Ketajaman yang Anda inginkan Seperti Video-video saya Sebelumnya Oke Jadi Semuanya agar paham Jadi ini kalau Misalkan di tes di RPH Ini tajam Di RPH Belum tentu di tangan Anda itu tajam Ini di tes di RPH Sekali Sekali godot Oke Tapi ke tangan Anda itu akan Ceritanya akan berbeda Jadi Skill Anda Di sini adalah Dipertaruhkan Skill mengasah Anda Sekali lagi Skill mengasah Anda Dan Batu asah Atau Media asah Kita berbeda-beda Dan hasilnya pun Pasti berbeda-beda Walaupun Asahan yang Anda Punya Dan saya punya Sama Tapi Hasilnya pasti Berbeda Kesimpulan Dua-duanya sama bagus Yang pertama ini adalah Carbon steel Kekurangannya adalah Karat Kelebihannya adalah Ketajaman yang luar biasa Gampang biasanya Yang ini adalah Tajam Ya tajam ya Tapi tidak luar biasa Tajam Yang kedua adalah Kelebihannya ini Tahan karat Karena dia stainless Tahan karat Dan ininya juga Vibrok Vibrok Ya Vibrok Ya kalau mau dipakaiin Apa sih Karet lagi silahkan Supaya tidak licin Ya kekurangannya Mungkin Kalau Kalau Fabrikan Agak susah di asah Bagi yang belum paham Gitu ya Jadi ini Agak susah di asah Bagi yang belum paham Kalau Karbon Kalau misalkan Kayak golok Itu gampang Orang bisa Asalkan flat Asalkan flat Kalau ini agak susah Asahnya Dipakaiin ini Tidak mau Dipakaiin ini Tidak mau Pakai batu asah Yang ini Tidak mau Pakai serpening ini Tidak mau Nanti Anda akan Sendiri ketemu Begitupun dengan saya Saya pakai ini Tidak mau Pakai ini Tidak mau Pakai ini Tidak mau Dari batu asah Atau dari serpening Oke Kekurangannya Sudah saya Kekurangan kelebihan Sudah saya sampaikan Monggo silahkan Dipilih Mau yang karbon Atau yang Pabrikan yang Stainless Kita bicara Bukan merek ya Karbon steel Dan stainless steel Dua-duanya sama-sama bagus Tapi menurut saya Ini ketajaman ya Yang bagus Dan ini Anti karatnya yang bagus Pilih mana Anti karat yang bagus Atau tajamnya yang Joss Anti karat yang bagus Tajamnya joss Ini juga tajam Gimana cara Anda Mengasahnya Oke itu saja Sekian dari saya Mungkin Nanti video-video Next video Apa yang akan Saya bahas lagi Cukup jelas Antara Karbon steel Dan Stainless steel Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton